selamat menikmati 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 Sebab firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, ia tak akan membiarkan kakimu goya, penjagamu tidak akan terlelap. Ini adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi persoalan apapun yang saat ini kita hadapi, firman Tuhan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kakimu goya, artinya engkau akan tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, engkau akan tetap punya prinsip yang teguh di dalam Tuhan, karena engkau yakin, engkau percaya penjagamu, perlindunganmu bukanlah manusia, tetapi penjagamu yang akan menjagai engkau, ialah Allah itu sendiri. Yang firman Tuhan berkata, dia tidak pernah terlelap menjaga engkau, dia yang sesungguhnya tidak terlelap penjagamu, yaitu Allah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan, kananmu. Bahkan ayat 6 berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Kalau Pemasmus 91 berkata, bahwa Tuhan akan mempintakan malaikat-malaikatnya akan menjangkai engkau di segala jalanmu, walaupun seribu rubah di sisi kirimu, sepuluh ribu di sebelah kananmu, penyakit sampan, bahkan panah, api sejarah, peterbangan pada waktu malam. Tapi itu tidak akan menimpa engkau, sebab penjaga kita adalah Tuhan itu sendiri. Dia menjaga setiap kehidupan kita. Dia menjaga seluruh perjalanan hidup ini. Bahkan dikatakan di sini dia yang akan menjaga nyawa kita dari setiap cerat maut, dari kuasa iblis, kuasa gegelapan. Yang dikatakan dia seperti singa yang menau-nau, yang sedang mencari kesempatan untuk merebut setiap kehidupan kita daripada kasih karunia Allah. Untuk menjauhkan kita daripada kemurahan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, dialah Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Oleh sebab itu, taruhlah pertolongan kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya bahwa dialah pemelihara setiap kehidupan kita. Yang akan menjamin kehidupan kita sepenuhnya dalam hidup ini. Kalau dalam Injil Matius pasal 6 berkata, Jangan pernah kita khawatir tentang hidup ini. Tentang soal makan minum. Tentang hal apa yang akan kita hadapi. Apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Kita harus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan percaya, Dia lah yang sanggup dan mampu mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Ibrani pasal 4 dan 16 sudah berkata, Bahwa Kristus turut mengambil bagian merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Apa yang kita alami saat ini. Kristus juga mengambil bagian dan dia juga merasakan apa yang kita alami. Saudara sedang mengalami duka cita. Saudara sedang mengalami jalan yang tertutup. Usaha yang tidak berkembang atau apapun yang sudah alami saat ini. Apa yang saudara rasakan. Ibrani 4 dan 16 berkata, Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Ayat yang ke-15 berkata, Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tata surgawi. Karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapak di surga. Nah, jadi kita perlu berdoa. Kita perlu berharap kepada Tuhan. Karena dia pun juga turut mengambil bagian dan merasakan apa yang kita alami saat ini. Sebab dia lah Allah yang setia. Dia lah Allah yang luar biasa. Menjaga dan memelihara kita. Dikatakan sendiri, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Allah yang setia, Senantiasa berada di bawah. Kita senantiasa berada di bawah perlindungan daripada Tuhan. Dia lah yang akan membela kita. Dia lah yang akan menjaga kita di segala jalan kita. Satu Petrus, Pasalnya yang pertama, Ayat 15. Di sini mengatakan bahwa Ayat ini menyajikan Tentang kebenaran jaminan bagi orang percaya. Sebuah berita yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa Allah yang setia, Yang seringkiasa berada di bawah perlindungan, Pendelaan dan pengawasan Tuhan. Jadi ada jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Dia yang akan menjaga kita. Dia yang akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Yesus menekankan, Bahwa kebenaran ini, Ketika dia mengatakan dalam Injil Matius Pasal 10, Ayat 30-31, Bahwa, Selain rambut dari kepalamu, Tanpa seizin Tuhan, Maka itu tidak akan jatuh. Semuanya dihitung oleh Allah. Semuanya diperhitungkan oleh Allah. Sebab itu dikatakan, Janganlah kamu takut, Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipet di udara. Matius 10, Ayat 30-31. Taruhlah setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Buatlah iman kita bertumbuh. Hari demi hari kita semakin teguh di dalam Tuhan. Percayalah bahwa, Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah pemeliharamu. Janganlah khawatir. Janganlah takut tentang hari depanmu. Janganlah cemas akan apapun yang kau hadapi dalam hidup ini. Percayalah, Berharaplah kepada Tuhan. Dialah yang mampu dan sanggup Mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa saya dan saudara kerjakan. Puji Tuhan, Renungan pada pagi hari ini, Tidak hanya meneguhkan menguatkan iman percaya kita. Tuhanlah penjaga kita. Katakan dengan iman bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Tuhan yang tidak pernah terlalap. Dia yang akan selalu menyertai kita. Dari doa kudus sekarang, Bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Bapak di surga terima kasih. Kami percaya engkau lah pertolongan bagi kami. Engkau lah sumber pengharapan bagi kami. Kuatkan tegukan setiap iman kami. Agar kami tetap berharap kepadamu. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan manusia. Tapi biarlah kami selalu berpaut kepadamu. Kami selalu berharap kepadamu. Semoga engkau lah kekuatan bagi kami. Dalam segala kelemahan kami. Dalam segala keterbatasan kami. Berikan kami kekuatan dan sempurnakan sukacita kami di dalam engkau, ya Tuhan. Terpuji namamu. Dan kami bersyukur kami masuk hari yang baru ini dengan melimpah pujian. Dan mengagumkan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.